Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Video ini adalah pembahasan soal D7-16 dan D7-17 dari buku besok Intermediate Accounting melenai transfer kirtan dengan garansi Disusun oleh kami mahasiswa-mahasiswi Kopok 1 dari kelas 301 D3 Akunansi Politeknik Keuangan dan Gerastan Yang melangkodakan Adam, Karina, Intan, dan Irwan Langsung saja masuk ke soal pertama D7-16 Prian and Corporation menjaminkan receivable dengan gerim namun sebesar 200 ribu dolar Kepada faktor warren company sebesar 180 ribu dolar Dan menjamin semua keretian kredit Pertanyaannya adalah Jurnal apa yang baiknya ditulis oleh Prian and Corporation? Prian and Corporation mendapatkan cash sebesar 190 ribu dolar Jadi menjaminkan akun sebesar 200 ribu dolar Yang berarti dia memiliki kewajiban atau liabiliti pada warren company sebesar 190 ribu dolar di kemudian hari Namun, ada tambahan gerim namun sebesar 10 ribu dolar Sebagai bentuk gerim yang ditanggung oleh Prian and Corporation yang harus juga dibayarkan pada warren company sehingga Jurnal kewajiban menjadi sebesar 200 ribu dolar Lanjut ke soal selanjutnya E-17-7 Prian and Corporation Yutangnya tercatat berindah kepada Winkler Pada tanggal 15 Agustus 2015 Winkler Financing Mengenakan finance chart sebesar 2% Pada total akun receivable Dan juga mencadangkan akun receivable Untuk meng-cover kemungkinan penyesuaian Sebesar 8% Ada 2 pertanyaan Pertama Apa kondisi yang harus dipenuhi Untuk mentransfer receivable tadi Dengan pengambalian itu Dipertanggungjawabkan dalam bentuk penjuara Pertanyaan ketua Buatlah Jurnal tanggal 15 Agustus 2015 Untuk mencatat penjualan receivable OH6 Pertanyaan pertama Berdasarkan IASB IASB menentukan apakah sebuah Buat yutang itu diapui sebagai penjualan Dengan cara Dapat dilihat berdasarkan evaluasi Apakah penjualan tersebut juga Menteransfer semua risiko dan Penghargaan dan kepemilikan yutang tersebut Bisa kita lihat di soal Yutangnya tercatat berpindah kepada Winkler Pada tanggal 15 Agustus 2015 Dan Winkler akan mengumpulkan yutangnya Yang berarti semua risiko Sudah ditanggung oleh Singular Company Yang berarti Yutang tersebut B di-recognized Tidak diakni sebagai penjualan Maka Itu jawaban Untuk nomor satu Jawaban nomor dua Jurnal 15 Agustus 2015 Untuk mencatat penjualan Dari akun receivable ini Kita akan mencatat Cash Duit on factor Loss On sale of receivable Pada debit Dan akun receivable Pada kredit Seperti kita tahu Bohemond Menjual Akun recevablenya Dia mendapatkan Namun Dia mendapatkan Hanya 235.000 dolar Mengapa demikian Kenapa dia tidak mendapatkan Total 250 dolar Dari penjualan Akun receivable tersebut Karena 0% Dari total akun receivable itu Dibubankan sebagai Finance charge Atau Di sini Karena Ini adalah Sebuah penjualan Yang ditulis sebagai Loss on sale of receivable Sebesar 5.000 Kemudian Juga tersulis di soal Warrant 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 Mencadangkan Akun receivable Untuk Mengcover Kemungkinan Penyelesaian Sebesar 4% Yang berarti Sebesar 4% Dari total akun receivable Akan ditahan Oleh Warrant Yaitu Sebesar 10.000 dolar Yang masuk akun Duit form factor Yang Jika semua piutang Sudah dikumpulkan Yang akan dikembalikan Kembali Kepada Bohemont Kemudian Uncognizable Harus dihapuskan Karena semuanya Sudah diberikan Ke Doktor Oke Demikian Pembahasan Soal E7 16 Dan E7 17 Dari Yeso Intermediate Akun Terima kasih Sudah Mendengarkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih